Halo Assalamualaikum, nah disini udah aku siapkan ya 2 kg ikan nila ini udah dibersihkan ya ikannya, terus disini ada 2 bungkus racik ikan goreng ini super praktis banget, tinggal kita lumuri aja ikannya nah cara melumurinya ini ditabur sedikit-sedikit aja biar semuanya terlumuri dengan sempurna ya kalau misalnya langsung 1 bungkus atau 2 bungkus dimasukin biasanya nanti gak rata melumurinya untuk perbandingan bumbu raciknya, untuk 1 bungkusnya itu berbanding 1 kg nah ini karena aku pakai 2 kg ikan, jadi aku pakai 2 bungkus ya nah ini udah rata, kita diamkan dulu minimal 10-15 menit nah sambil nunggu bumbunya meresap, disini akan aku siapkan untuk bumbu halusnya nah ini untuk kunyitnya aku pakai setelunjuk ya dan untuk cabai merahnya aku buang bijinya kalau kalian mau pedas gak usah dibuang bijinya terus nanti akan aku tambahkan 1 batang serai nanti ikuti blender dan untuk aromatiknya disini ada 3 daun salam sama 3 batang serai nah ini kita haluskan dulu 3 siung bawang putih, terus 4 butir kemiri sangrai terus disini aku tambahkan juga 7 siung bawang merah ini aku potong-potong biar mudah untuk ngeblendernya dan disini juga aku masukin 1 batang serai yang udah aku iris-iris nah ini dimasukin aja dan 1 kunyit ya setelunjuk kunyit nah ini dan kita tambahkan juga 1 buah cabai merah ini kita blender dulu, aku tambahin sedikit air biar muter nah ini udah dihaluskan bumbunya lanjut kita sisihkan ya, ini sisihkan dulu kalau kalian mau ulek juga boleh ya atau ngeblendernya pakai minyak juga boleh ya nah terus disini kita goreng dulu ikannya tapi ngegoreng ikannya jangan terlalu kering karena nanti kita akan masak pakai bumbu yang lainnya ya jadi biar nggak terlalu overcook nah jangan lupa untuk dibalik dan kalau misalnya udah cukup mateng tinggal kita angkat nah tips kalau mau goreng ikan biar dia nggak terlalu meledak-ledak dan nggak lengket pertama sebelum masukin minyak itu biarkan dulu teflon sama sutilnya itu panas baru dimasukin minyak secukupnya dan benar-benar panas lagi minyaknya baru kita goreng ikannya karena kalau nggak gitu biasanya ikannya nempel-nempel nanti ke teflonnya atau ke katelnya nah atau ke sutilnya juga biasanya suka nempel ya nah ini udah cukup kekeringannya segini aja kita angkat dan sisihkan ya lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman nah kalau udah selesai goreng ikannya kita sisihkan dulu terus disini aku panaskan minyak dan kita tumis bumbu halus yang tadi udah kita haluskan ya nah karena ada sisaan bumbu di blendernya jadi ini tambahin air juga biar nggak mau bazir dan kita masak bumbunya sampai betul-betul matang dan wangi ya biar dia nggak bau langi nah untuk kalian yang baru menemukan channel ini aku ucapkan selamat datang terima kasih sudah berkenan mengklik video ini ya teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan ditekan tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya dan aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe ya semoga kalian sehat-sehat selalu dan dilancarkan esikinya dan semoga video-video yang aku share bermanfaat dan cocok untuk kalian ya pokoknya untuk kalian yang sedang mencari resep-resep simple, ekonomis dan anti ribet semoga channel ini bisa menjadi solusi untuk kalian nah balik lagi ke bumbunya disini karena bumbunya itu ada kemiri dan kunyit biasanya bumbu yang ada kemiri dan kunyitnya itu lebih lama matangnya ya makanya kalau misalnya pas kalian masak ternyata udah mengering boleh ditambahin air atau minyak lagi biar dia nggak gosong nah ini bumbunya udah matang terus kita tambahkan 500 ml air atau secukupnya disesuaikan aja ya lanjut kita masukin daun salamnya 3 lembar ini aku sobek-sobek dulu biar aromanya keluar dan 3 batang serai yang udah dijukrek atau agak dipatah-patah biar keluar aromanya nah ini tinggal kita aduk aja dan kita masukkan bumbunya untuk bumbunya aku kasih garam, mecian, gula dan juga penyedap rasa untuk bumbunya disesuaikan aja kalau misalnya kalian nggak mau pakai mecian dan gula boleh di skip ya nah ini udah masuk semuanya terus tinggal kita aduk aja dan ini kita masak dulu sampai mendidih ya nah ini airnya udah menidih udah wangi banget terus kita tambahkan santan instan nah disini untuk santan instannya aku pakai sun kara pakai 2 bungkus ini disesuaikan aja kalau misalnya kalian nggak terlalu suka yang kental atau bersantan ini boleh di skip santannya atau misalnya kalian pakainya hanya 1 bungkus juga boleh ya ini boleh misalnya 1 bungkus dulu kalau misalnya menurut kalian udah pas atau udah sesuai dengan selera kalian boleh di stop tapi kalau kalian suka yang kental boleh ditambahkan lagi 1 bungkus nah ini aku pakainya 2 bungkus ya nah ini tinggal kita aduk rata aja ini warnanya udah cantik banget ya temen-temen nah ini kita boleh koreksi rasa disini karena nanti setelah ikannya masuk nggak boleh terlalu banyak diaduk ya kalau misalnya rasanya kiranya udah pas baru dimasukkan ikannya nah ini kita masukin aja ikannya semuanya nah terus ini tinggal kita siram-siram aja sampai semua bumbunya kena ke ikannya ya biar bumbunya meresap ini kita masaknya setelah ikannya masuk kalau usah terlalu lama nah ini tinggal kita siram-siram aja ini aku sutilnya ganti ya pakai sinduk ya nah ini kayak gini aja sampai mendidih matang semuanya dan bumbunya betul-betul meresap ke ikannya nah kalau kalian suka pedas boleh banget ditambahkan irisan cabai merah atau cabai rawit ya atau ditambahin cabai rawit yang nggak usah diiris-iris itu mantep banget tapi karena aku biar anak-anak bisa makan jadi aku skip ya nah ini kalau rasanya udah pas boleh dimatikan kompornya dan siap disajikan ya temen-temen nah ini dia hasilnya Alhamdulillah Masya Allah Tabarok Allah kayak semua ikan milah kita siap dihidangkan ini rasanya bener-bener enak bumbunya sangat meresap terus daging ikannya juga lembut banget rekomenin untuk kalian coba nah sekian video aku kali ini ya makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir makasih juga yang udah subscribe ya yang belum boleh dibantu subscribe makasih banyak wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati